Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kabak Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Haji Rudi Hartono AKS Ketua Formasi Winraten Mas Said Surakarta Mas Panji Seluruh pengurus Formasi Winraten Mas Said Formasi Fakultas di Lingkungan Winraten Mas Said Dan seluruh mahasiswa baru penerima biasiswa kuliah yang berbahagia Pertama puji syukur kepada Allah Ta'ala hari ini Kegiatan ta'aruf yang diselenggarakan oleh formasi dapat diselenggarakan Walaupun dengan model daring tetapi tidak mengurangi kekhidmatan dalam acara ini Ta'aruf ini penting pertama supaya mahasiswa bidik misi Atau yang sekarang dinamakan mahasiswa KIP kuliah Penerima biasiswa KIP kuliah bisa saling mengenal Sehingga bisa sharing tentang prestasi, tentang kegiatan, tentang hal-hal yang terkait dengan perkuliahan Yang kedua supaya mahasiswa penerima KIP kuliah mengetahui tugas dan kewajiban disamping haknya Haknya tentu Anda memiliki hak untuk mendapatkan biasiswa KIP kuliah Tetapi Anda memiliki tugas dan kewajiban Pertama Anda harus mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kemahasiswaan maupun oleh formasi Kegiatan yang diselenggarakan oleh kemahasiswaan diantaranya adalah pendidikan karakter Kemudian yang kedua pengembangan bahasa Yang ketiga adalah pelatihan karya tulis ilmiah baik buku maupun jurnal Sehingga sebagai mahasiswa bidik misi atau mahasiswa KIP kuliah Di akhir kuliah Anda harus memiliki tulisan Baik dalam bentuk buku, bunga rampe atau dalam bentuk jurnal Yang kedua banyak lagi kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh forum mahasiswa bidik misi Atau formasi dan Anda harus mengikutinya Apabila Anda tidak mengikuti banyak kegiatan Maka Anda akan memperoleh sanksi Begitu juga jika Anda tidak dapat mempertahankan prestasi Maka Anda akan mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan yang ada Oleh karena itu apapun yang kita laksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan Baik yang dilaksanakan oleh kemahasiswaan maupun oleh formasi Ditujukan supaya Anda memiliki kecakapan lebih Anda memiliki prestasi yang lebih Baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik Saya kira itu yang bisa saya sampaikan Selamat melaksanakan kegiatan ta'aruf Semoga sukses selalu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh